Pemirsa ratusan warga kota Pangkalanbun melakukan tradisi nyekar makam usai hari raya idul adeha. Tradisi nyekar ini dilakukan di tengah kabut asap pekat yang masih melimuti kota Pangkalanbun, Kabupaten Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah. Tradisi ini untuk mendoakan keluarga yang telah meninggal dan berharap bencana kabut asap tahun ini segera berlalu. Terima kasih. Meski kabut asap masih pekat, warga tetap melakukan tradisi yang sudah turun-temurun untuk mendoakan mendiang keluarga yang telah meninggal. Itu tradisinya nyekar kayak gini tiap minggu atau biasanya? Barang sekali. Dengan adanya kabut asap seperti ini, bu, harapannya sudah apa? Ya, semoga cepat berlalu. Berlalu ya? Asapnya. Tapi meskipun mbak asap tetap nyekar ya, karena ini udah budaya gitu ya? Iya. Sementara itu kabut asap pekat juga masih menyelimuti kota Pangkalanbuk sejak Senin pagi. Sejumlah jalan dalam kota masih berkabut asap. Sejumlah pengendara pun menyalakan lampu motor dan mobilnya agar tidak terjadi kecelakaan. Di Pangkalanbun, Kabupaten, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakuan, memberitakan. Terima kasih.